Pempek Vistel Pempek Vistel, salah satu varian pempek yang menggunakan irisan pepaya muda sebagai isiannya. Inge, seorang pengusaha kuliner di Palembang, berkreasi dengan mengubah pempek Vistel dengan dipanggang atau warga Palembang menyebutnya tunu. Menggunakan bahan-bahan umumnya seperti tepung tapioca, tepung terigu, gula dan garam, serta irisan pepaya yang sudah direbus. Pembuatan Vistel tunu mudah. Campurkan terigu bersama bahan bumbu dengan air mendidih secukupnya, sambil diaduk rata hingga tercita adonan. Tambahkan tepung tapioca, lalu aduk rata. Kemudian bentuk pempek sedemikian rupa, sehingga membentuk wadah, lalu isi dengan irisan pepaya. Setelahnya tutup kembali dengan rapat. Pempek Vistel pun dipanggang. Agar tak gosong, panggang dengan api kecil sekitar 5 menit. Kita lagi mengeluarkan menu baru di kedai Pempek Vistel yang 88, itu Vistel tunu. Kenapa ditunu? Biar lebih aroma dari sagu dan terigunya itu keluar. Jadi aromanya wangi dan lebih garing ya, lebih garing. Dan kita nggak pakai minyak kalau ditunu berarti. Tunu itu artinya dibakar. Isianya itu, isianya Pistel Kates muda. Kalau kalian nggak tahu Pistel ya, Kates muda yang kita tumis. Jadi benar-benar Kates yang masih muda banget, yang mati putih. Jadi pas digigit itu kriuk-kriuk gitu, pas dipanggang ya. Meski tanpa digoreng, pempek Pistel tunu gurinya tak kalah. Menjadi menu favorit, ingin menjual pempek Pistel tunu ini hanya 10.000 rupiah dengan 6 pempek. Emris Kinur Mizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.